Saudara-saudara Namanya siapa? Masya Allah Mana dia itunya Orang-orang enggak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa'ala alihi Wosahbihi Yajmahin Fala Allah Tabarak Wata'ala Inna Allah Womalaiqatah Yusallun Wala'al Nabi Ya Ayuhal Wadidin Aamanu Sallu Wala'i Wosallimu Taslima Fala Rasulullah Sallallahu Wala'alihi Wala'alihi Wosallam Wala'at 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 Hatta Yus'ala'an Arba' Para jamaah Anggota DPR MPR Para Petinggi ABRI Para Pejabat Pengangguran Jawa Barat Terutama Saya punya Guru Yaitu Al-Habib Malikul Muluk Hussein Bin Alwi Bin Abdullah Al-Atas Yang sedang Berada Di dalam Lagi Itu Itu Ngamplop Dan juga Al-Habib Ahmad Bin Uzman Bin Yahya Al-Habib Alwi Bin Abu Bakar Al-Haddad Barangkali Sudah pulang Dan sekarang Ada Di Ciranjang Sedang Bobo Habib Ali Bin Ahmad Asgaf Yang mana Orangnya Oh ini Dia Yang baru Datang Sungguh Sangat Tawaduk Sekali Cuman Kue Sudah Habis Dua Ya Haji Bun Yani Habib Fahmi Al-Habib Abdullah Bin Fahmi Teman Saya Waktu Di Sanawiyah Sering Minjam Potlot Clear Kiai Haji Bun Yani Ustaz Khairun Nur Kalam Wah Jagung Haji Kali Kiai Haji Abdul Aziz Kiai Haji Zahruddin Al-Habib Abdullah Sudah Tadi Dan juga Yang berhormat Al-Habib Muhammad Bin Husin Al-Idrus Yang Sedang Megang Ulekan Saudara-saudara Saya Mohon Maaf Ibu 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 Pakai kerudungan Jangan Ngedidis Ibu Saya Doakan Mudah-mudahan Biasa-biasa Saja Anak-anak Recian-recian Islam Pasukan Bodreksin Waduh Bahagia Banget Jangan pulang Sebelum makan Nanti Diemposin Memaknya Biarin Anak-anak Saya Doakan Itu Mereka Bangor Ini Yang Terhormat Al-Ustaz Profesor Dokter Zulham Mufti Ali Setiawan Kita Doakan Menjadi Menteri Agama Dan Saudara Beliau Al-Ustaz Subhan Ustaz Sulhan Insyaallah Kita Kirim Ke Palestina Dagang Simtuduror Di sana Ini Ustaz Apa nih Yang Diam Bapak RW Kita Doakan Mudah-mudahan Nanti Kalau Padi Prabowo Sandi Beliau Akan Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Bapak RW Kita Doakan Menjadi Menteri Peranan Wanita Enak Tiap Malam Melukis Saudara Saudara Anak-anak Kecil Pasukan Dung-Dung Grup AC Milan Masyaallah Nampan Akhirat Dan Ada Lagi Di Belakangnya Bascom Perancis Pain Apaan Dung-Dung Masyaallah Coba Dung-Dungnya Pukul Bisa Gaya Meksiko Nyanyi NKRI Harga Mati Bisa Nanti NKR Pokoknya Negeri Kita Negeri Demokrasi Jangan Kita Ada Merasa Malu Dan Risi Pilih 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 Saja Dipersilahkan Oleh Yang sesuai Dengan Hati Siapa Yang Mau Memilih Nomor Dua Silahkan Siapa Yang Mau Memilih Siapa Yang Tidak Ada Minat Milih Milih Gini Gini Masya Allah Samy Liga Ya Pilih Pokoknya Kita Tenang Tenang Saja Zaman Politik Ini Pak RW Kita Tidak Perlu Bicara Politik Dengan Nada Keras Tinggi Habib Sering Kasih Tahu Banyak Mengkonsumsi Buah Buahan Saja Selamat Menikmati Agar Emosi Kita Dapat Kita Redam Benar Gak Habib Ya Pokoknya Kita Hormat Ulama Ulama Al-Nadhar Ila Wajhil Alim Ibadah Akrimul Ulama Fa Innahum Mukramun Indallah Huramau Indah Malaikatillah Hormati Ulama Karena Ulama Terhormat Di sisi Allah Dan Di sisi Malaikat Karim Karim Itu Kalimat Yang Diartikan Sesuatu Yang Menyenangkan Di Dalam Bab Nya Hajarun Karim Emas Batu Yang Mulia Galbun Karim Hati Yang Mulia Kaulan Karimah Ucapkan Ucapkan Kata Yang Menyenangkan Orang Tua Artinya Karim Itu Apa Yutlaku Fikulli Syai'in Mardiyin Wa Mahmudin Fibabihi La Baridin Wala Karim Itu neraka Tidak sejuk Udaranya Dan tidak Karim Bukan Karim Mulia Tidak Menyenangkan Ya Artinya Karim Sesuatu Yang Menyenangkan Nanti Menusuk Tahun Berapa 2019 Tanggal 17 Nah Kita ada Gambaran Ulama Kita Hormatin Kita Usap Usap Kita Pandang Masya Allah Kakek Sudah Tua Cita Citanya Apa Usap Usap Saja Benar Jangan Benar Usap Cita Citanya Apa Tanya Umur Sudah Berapa Ya Jangan Ditusuk Apalagi Ditusuk Idu Ngebangkis Sayang Tetap Kalau Ditusuk Su'ul Adab Apa Su'ul Adab Kurang Ber Sebab Udah Generasi Wal Asri Jadi Kembali Lagi Semangat Ini Maulid Baginda Nabi Muhammad Diadakan Di zaman Dinasti Mamalik Oleh Tiga Jaguan Yaitu Imaduddin Zinki Nuruddin Mahmud Dan Salahuddin Al-Ayubi Dalam Semangat Perlawanan Terhadap Perang Kafir 90 Tahun Pertempuran Yang Melelahkan Menguras Tenaga Dari Dua Belah Pihak Bayangkan 90 Tahun Tujuh Kali Perang Salib Satu Draw Satu Lagi Menang Dan Lain Lagi Kalah Kalah Satu Kali Menang Lima Kali Yang Satu Lagi Draw Ya Homsin Bilhomsin Ya Gocap Gocap Ini Kenapa Karena Lihat Semangat Anak Muda Sudah Loyo Lesu Ya Untuk Memberikan Motivasi Semangat Lagi Agar Tali Sejarah Antara Nabi Di Masa Kejayaannya Bersama Generasi Generasi Yang Belakang Supaya Tidak Putus Menyambung Tali Sejarah Salah Satu Senjata Yang Paling Terampuk Untuk Menggelorakan Semangat Lihzara Til Himam Buat Para Syuban Pemuda Pemuda Diadakan Maulid Baginda Nabi Muhammad Diceritakan Bagaimana Kejayaan Islam Saat Itu Bagaimana Ketegaran Imam Ali Karamallahu Wajha Saad Bin Abi Wagas Mengatakan Kunna Nurawi Abna'ana Maghazi Rasulullah Salawat Rabbi Wassalamuhu Alikama Nuhafizuhum Suratan Minal Quran Nuhadizuhum Mahadath Fi Indah Bay'at Ridwan Fi Ma'arakat Al-Badar Fi Ma'arakat Al-Uhud Fi Ma'arakat Al-Hendak Kami Dahulu Para Sahabat Sahabat Meriwayatkan Sejarah Pertempuran Baginda Nabi Kitab Muhammad Di Telinga Dan Di Otak Para Anak Anak Permaja Kami Sebagaimana Kami Menghafalkan Kepada Mereka Surah Daripada Al-Quran Apa Yang Terjadi Peristiwa Peristiwa Di Perang Badar Perang Uhud Perang Hondak Di Saat Kaum Muslimin Membuat Parit Yang Panjang 20 Meter Ternyata Ada Kesatria Jahiliah Jaguan Jahiliah Tingginya Lima Hastah Namanya Amr Bin Wud Tinggi Berapa Tingginya Dua Dua Meter Lima Hastah Kanat Nisa Ul Gureisin Yukif Nal Atfala Bidzikri Adalah Ibu-ibu Para Bangsa Kurei Sering Menakuti Anaknya Yang Masih Kecil Untuk Tidur Dengan Disebut Nama Amr Bin Abdiwad Buadanya Besar Tinggi Berapa Lima Hastah Dia Kalau Jalan Disini Sampai Kampung Melayu Kedengeran Palaknya Peang Kupingnya Caplang Buadanya Gede Aderai Masih Kecil Lebih Gede Lagi Naik Kudanya Nyengser Rambutnya Gondrong Kutunya Sembilan Teteknya Bisa Begoyak Aderai Aderai Itu Begini Makan Telur Ayam Menila 11 11 Masya Allah Benar-benar Ini Amr Bin Abdiwad Dia Tangtangi Baginda Nabi Muhammad Dia Loncati Itu Parit Tau Parit Itu Digali Oleh Kau Muslimin Untuk Hiznan Hasinan Wa Maljaan Aminan Untuk Menjadi Bentengan Dari Serangan Koalisi Ahzab Perang Ahzab Ini Dia Tangtangi Nabi Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Prajurit Aku Kalau Mati Masuk Kedalam Neraka Apakah Diantara Sahabat Sahabat Kamu Ini Murid Murid Kamu Prajurit Prajurit Kamu Tidak Ada Yang Lincah Ingin Rindu Masuk Kedalam Sorga Sahidina Ali Marah Marah Ya Rasulullah Aku yang akan Tandingi Dia Jangan Dia Amar Bin Aku yang Akan Hadapi Rasulullah Dikejar Amar Bin Jangan Jangan Ulah Dia Galak Amar Bin Kunrong Rambut Siapa Yang Mau Due Lawan Aku Sahidina Ali Datang Ya Ali Jangan Ini Amar Bin Ya Rasulullah La Tahrim Nih Mind Kholil Jannah Jangan Kau Halang Halangi Aku Mau Masuk Kedalam Surgut Ini Diceritakan Sejarah Keberanian Para Sahabat Benar Ditantangin Oleh Sedina Ali Hai Bandut Tua Cicin Siak Ulah Ganteng Wah Aink Kadek Siak Buat Nasindu Nya Duh Nga Sunda Banten Aink Kadek Siak Sopo Iki Wah Orang Jawa Ini Anak Kecil Aku Yang Dinamai Oleh Ayah Ibuku Si Anak Singa Padahal Usianya Baru Dibawah 20 Tahun Rincah Gesit Sedina Ali Aku Yang Dinamai Oleh Ibuku Si Anak Singa Ini Pedang Aku Akan Panen Arwah Panen Arwah Dia Marah Marah Aku Akan Takar Leher Kamu Seperti Takaran Gandum Kaila Sandaroh 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 Surah Sandaroh Itu Betapa Cepat Sandaroh Sandaroh Asra Ayus Tebas Mau Dito Biasanya Orang-orang Arab Bangsa Gureyus Itu Kalau Pahlawannya Kesatrian Jaguannya Ada Yang Meninggal Bersimbah Darah Jatuh Bagaikan Sampi Di Sebelah Itu Nangis Dapat Bayaran Kain Ceketek Orang-orang Cina Nangis Cing Hai So Ho Lo Cilaka Bututnya Terikasih Duit Khusus Itu Dia Zaman Itu Akhirnya Ditebas Oleh Saidina Saidina Ali Ditangtangin Baru-baru Dikejar Kejar Siapa Kamu ini Mereka Mengutus Kamu Untuk Menghinakan Kamu Kamu Lita Kuna Tu'matan Min Haddi Saifi Engkau Akan Menjadi Santapan Makanan Tajamnya Pedangku Ini Saidina Ali Dihipnotis Tidak Takut Ditangkangi Dilawan Itu Perang Masya Allah Itu Kalau Kita Ceritakan Hebat Seperti Bahasa Kita Ada Pantun Pantun Juga Amr bin Wud Beli Kentang Sepikul Lutang Teng Gue Pukul Benar Kalau Anak-anak Kita Ngeri Habib Rizik Ustadz Sukron Makmun Disemprot Pakai Pake Apaan Water Cannon Uduh Mandi Hujan Kelilipan Pada Pilek Pulang Pada Kabur Yang Lain-lain Rizian Kalau Ini Kaga Kalau Kita Kabur Beli Krupuk Dici Bubur Lo Ngamuk Wah Kaburan Untuk Menggelorakan Semangat Remaja Remaja Bagaimana Nabi Ibrahim Masih muda Dia tahu Melakukan Perbuatan Itu Akan Menghadapi Resiko Dibakar Tapi Diceritakan Bahwa Api Tidak Mampu Membakar Anak Muda Pisau Tidak Mampu Menyembelih Anak Kecil Yang Bernama Ismail Lautan Tidak Mampu Menenggelamkan Anak Muda Yang Bernama Musa Gadis Cantik Tidak Mampu Merayu Anak Muda Yang Bernama Yusuf Yahya Banyak Itu Jadi Semangat Lagi Nah Anak Anak Muda Waktu 212 Juga Pada Semangat Itu Daerah Tanjung Namanya Apa Itu Kampungnya Kampung Rawak Ular Apa Pasar Pasar Ular Ada Lagi Rawak Gatel Di Pasir Angin Itu Anak Anak Mudanya Tato Yang Umurnya Baru 12 Tahun 15 Tahun Yang Kumis Baru Pada Numbu Tato Berentet Kekoran Pos Kota Aduh Gambaran Buaya Lagi Mesem Kayak Koran Pos Kota Tato Anak Baju Batik Itu Tapi Ketika Diajak 212 Berubah Sekarang Pada Ikut Takbir Dulu Daerah Situ Daerah Wah Daerah Bahaya Orang Dagang Yasin Yasin Simtuduror Yasin Jus Amak Jus Amak Empat Jam Tawap Kadang Beli Yasin Yasin Sepi Banget Besokannya Dagang Lagi Remi Remi Gable Gable PCD Hot Bang Bang Dua Sekarang Alhamdulillah Pada Alhamdulillah Pak Rw datang Kesana Cikini Daerah Pasir Kalipasir Pasar Uler Rapi Rapi Pada pakai Sifat mata Tidak ada Sifat mata Abu Dapur Pada niru-niru Habib Pada pakai Sorban Benar Tidak ada Sorban Handuk Maknya Di belah Dua Bewokan Dia jadi Idola Idolanya Habib Hasan Bin Ja'far Habib Mu'nzir Habib Rizik Mak Pengen jadi Habib Eh jangan Orang Sono Mana anak Kecil Ucup Dahlan Jalil Masya Allah Hamdani Waduh pakai Sorban Sininya Dikasih itu Bukan Bukan Jangan ikut-ikut Lupa Aika Aibon Sama Bulu Kucing Wah Bewokan Karena apa Lihat orang yang senang Sama Michael Jackson Sama Uma Irama Suaranya Mirip Subhanallah Itu dia Yuhsyarul Mar'u Ma'aman Ahab Bisa juga Diartikan Manusia Bersama yang Diidolakannya Elah Al-Mar'u Ma'aman Ahab Orang Bersama Orang yang Dicintainya Yang Diidolakannya Nah Alhamdulillah Gara-gara Sugesti Kelompok Ini dari Kelompok Begini Dulu Daerah sini Coba yang tempat Tidak ada Maulid Daerah-daerah Di sana Masya Allah Anak-anak Kecil Orang-orang Kampung Pada bandel-bandel Rambutnya Di merah-merahin Pake sos bakso Pake anting-anting Kawat kandang burung Masya Allah Mabok Seloyongan Dulu kan Kalau dulu Yang mabok ya Ngkong Siapa yang mabok dulu Henki Blacky Sitorus Sibutar-butar Siluhut Apalagi Kalau lagi Malam Natal Yang Natal Henki Blankir Siapa lagi Balotoli Balotoli Yang rambut yang cepat Blankir Drogbah Sekarang yang mabok Ucup Nunung ke diskotik Nunung Ya bener gak Juju Mariam Pulang dikerokin Alhamdulillah Sekarang Alhamdulillah Jadi anak-anak muda nih Ingat tuh Sayedina Ali Semangat Ayo baca Apa NKRI Harga Bisa gak Ayo coba Jajal dulu Jangan dipukul dulu Nampan akhirat Ayo coba NKRI Harga Mati Habaib Coba Baib Ulama Santri Coba Berjuang NNI Kita gebuk Partai PKI NKRI Nanti kalau Dihemen Baru Ayo coba Ayo anak-anak Mulain NKRI Harga Mati Baca dulu Baca dulu Jangan Meksikonya ntar Ayo coba Jauh banget Orang mana sih Ayo coba NKRI Harga Mati Habaib Ulama Santri Terus Berjuang Berjuang Dengan TNI Kita gebuk Kita gebuk Partai PKI Ayo pukul Pukul Dung-dung NKRI Harga Mati Bas Bas Habaib Ulama Santri Berjuang Dengan TNI Suaranya Kita gebuk Partai PKI NKRI Harga Mati Habaib Al-Quran Al-Quran Al-Qur'an Imam kami, Al-Qur'an pedoman kami, Al-Qur'an petunjuk kami, Al-Qur'an satukan kami. Al-Qur'an Imam kami, Al-Qur'an pedoman kami, Al-Qur'an petunjuk kami, Al-Qur'an satukan kami. NKRI harga mati, Abaim ulama santri, Berjuang dengan TNI, Kita gebuk, Partai PKI. Aksi bela islam, Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Akbir. Ntar ayak suaranya. Adik-adik, ntar ulangin lagi ya. Abib udah sampai sini dulu ya. Soalnya udah agak sedikit. Perutnya ini revolusi. Jadi, jangan banyak-banyak. Pertama, jangan tinggalkan membaca alam nasyurah. Berapa kali? Tiga kali setelah sholat. Ya, kalau hati kita sedang gelisah. Birang itu bagus, baca alam nasyurah. Ya, anak-anak yang sedang gelisah, risau. Sebab zaman sekarang ini zaman risau. Presiden, profesor mati bunuh diri. Konglongrat mati minum racun. Roncat dari Hotel Merriot. Aw, aku jatuh. Ilmu ada, harta melimpah. Tetapi agama di dadanya tidak ada. Risau. Saya datang dari mana, pulang ke mana. Apalagi zaman sekarang, keadaan dunia makin lama makin mengerikannya. Makanya, tadi kata Habib Hussein, disuruh mengkonsumsi buah-buahan. Pertama, biar banyak makan. Apa itu? Strawberry. Selalu introveksi diri. Yang kedua, markisa. Mari kita sabar. Nah, mari kita sabar. Dan yang ketiga, salak. Selalu berakhlak. Dan yang keempat, mentimun. Menasehati orang yang sedang ngelamun. Nah, jadi kalau ada orang ngelamun, ngelamun aja. Beliin saja, koyok cap-cabe. Ya, kesian orang ngelamun. Suka. Ada orang temen anak, di Gang Banten mati bunuh diri. Dia parah-parah. Ada lagi, dia mau bunuh diri, akhirnya tidak jadi karena perutnya mulus. Akhirnya, bangkun yang digantung. Dan yang terakhir, yaitu makan. Apa ya, tadi markisa. Mari kita sabar. Jeruk, jangan bersangka buruk. Ketiga, apa lagi? Melon. Menolong orang bloon. Jadi kalau ada orang bloon, kan banyak orang bloon. Patung lagi dikitikin. Nah, aslinya. Jangan orang bloon buatnya itu kesian ya. Latakun bahlulan. Jangan kamu jadi bah. Bahlul. Lihat matahari sama bulan dibingung. Ini matahari apa bulan ya? Pak, itu matahari apa bulan? Maaf saya orang baru di sini. Jadi dia enggak begitu tahu. Nah, ini dididik ini. Bacalah inna an zalna terletakkan tangannya di mana? Nih, di sini. Ayo. Di sini ya. Kalau anak-anak kita bengal, tuh. Kasian orang tuanya disengkar. Neneknya disemekdon. Jadi, manggil orang tuanya. Gini. Kong. Kong sini, Kong. Mana siwaknya. Buat tukar mempotlot. Ada orang siwaknya dileverin cabai rawit. Malam-malam Pak Giro subuh-subuh ngkongnya Masya Allah jontor ya. Jangan disumpahin lu. Gasar anak setan asli lu. Jangan. Jadi berarti sumpah-sumpahin anak tidak boleh. Oke, itu jadi bacakan tadi apa? Inna an zalna hu fi laylatil qoder di bahunya. Dan terakhir, benar-benar ini buat adik-adik. Bacalah Allah. Allah sebanyak tujuh puluh tujuh kali di waktu pagi. Insya Allah. Lihat, gak? Anak-anak kalau yang datang ke rumah saya, itu setiap kali ada yang mau mengundang, saya kasih air, matanya, saya, apa, ya, bahunya sini, dikasih air, saya kasih mahernya apa? Puasa. Jangan tinggal wudu selama tiga hari. Mulai dari subuh sampai waktu sholat isya. Dari sholat subuh sampai sholat, selalu dipelihara itu wudu. Kalau selesai sholat isya, bebas. Ternyata setelah tiga hari, mimpi dia, macam-macam. Ada yang mimpi pagi hilmu qaddam, ada yang mimpi syihabdul qadir. Benar, apalagi anak-anak kecil, yang masih muda-muda. Mudah-mudahan, Kita doakan adik kita yang masih muda, semangat, yaitu Ustaz Mufti, dan juga adiknya Zulham, Zulham, mudah-mudahan berdua, tidak menusuk Jokowi. Amin, ya. Kita doakan kanjang umur, sehat, afiat, dimurahkan rizkinya. wa sallamu ala Muhammad, wa alihi wa sahabihi wa sallam, walhamdulillah, rambhala min kabul.